On Deck bersiap-siap adalah Zee Tapi sekarang tolong tepuk tangan untuk Ridwan Rameeeen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gokil-gokil, preman lu ya? Gak percaya gua kalo lu stand up komedian mah Tatonya banyak, panselannya dikit Tapi emang gitu, namanya open mic teman-teman yang tampil disini gak semuanya akan tampil lucu Ada yang kayak Hakim, ah Hakil, dia tampil aja Gua juga sih sebenernya nih mau Tampil aja, eh ada yang golput gak? Boleh tepuk tangan yang golput Emang lu mau bangsa Takil? Golput juga gua Gua golput ya, karena gua tuh sebenernya gak suka sama konsep demokrasi gua Demokrasi itu budaya asing Budaya kita sama kerajaan Gua lebih suka konsep kerajaan gua, karena status sosial kita tuh jelas bedanya gitu Kayak bangsawan-bangsawan, budak-budak Yang pintar-pintar ngatur pemerintahan, yang *** ngatur pertanian Sekarang kan demokrasi kagak jelas status sosialnya ya Masa tukang kayu jadi presiden Dokter Richard Lee Jadi youtuber Gak jelas harusnya kan dua orang itu ya bertania aja udah gitu Gak suka gua, makanya gua golput karena dari ini yang capres-capres aja ya, dari semua pilihan tuh Gak ada ceweknya Buat apa gua nyoblos Mereka gitu Mana bapak-bapak semua Ada yang anak muda tapi kan Ikutan bapaknya Suka gua Kalo caleg ada ceweknya juga Cantik-cantik, tapi gua tetep gak milih Karena sorry, cewek yang haus akan kekuasaan bukan selera gua juga Gua nyoblos cewek yang pasrah-pasrah aja lah Ya, kalo dicoblos terus ngatur mah gak dulu lah gitu Gak, gak dulu lah gitu Tapi meskipun golput ya, di hati kecil gua tuh gua Pengen Prabowo menang Karena dari semua calon cuman Prabowo yang keliatan pengen menang banget Eh bukan, dia bukan pengen menang banget, pengen menang doang Kalo yang lain kan pengen perubahan, pengen perbaikan Dia udah pengen menang doang gitu Orang tagline aja lanjut kan Dia menang gak menang hidupnya lanjut Gak ngaruh ini mah, ngisi waktu luang aja Orang pas dilaporin kekayaannya asetnya paling banyak gitu ya Tau, 2T yang dilaporin 2T Pantesan dia kan ngusulin yang makan gratis Cuman menurut gua itu saran yang gak usah terlalu digembar-gembur lah Karena itu kan program jangka pendek aja Lu tau gak anak sekolah tahun 2023-2024 ada berapa? Ada lebih dari 50 juta Kalo satu anak dikasih makan 20 ribu itu duit 2T abis 2 hari 2T 2 hari, hari ketiga mau dikasih apa? Masa T? Duanya hilang kan tinggal T nya itu Tapi gua pengen Prabowo menang gitu Karena kan kita udah pernah dipimpin sama berbagai macam jenis orang ya Yang nasionalis banget kayak Soekarno pernah Yang pintar banget kayak Habibi pernah Yang religius banget kayak Gus Dur pernah Bahkan yang so cantik banget Pernah gitu Yang belum ya yang kayak Prabowo Nasionalis banget? Enggak Pinter banget? Enggak Enggak Religius banget? Enggak So cantik So cantik Enggak 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 Dia gak so cantik dia kan so Rieh Enggak Paling yang mendekati ya Presiden Indonesia yang mendekati dia tuh paling SBY-nya doang Karena dia sama SBY sama-sama punya jiwa seni Dia kan kalo debat suka tari piring transparan tuh Iya Enggak ada piringnya gitu Emang harus gak ada Karena kalo ada piringnya kan bisa jatoh itu Mending gak ada Jadi yang jatoh cuman Harga dirinya Pengen gua Prabowo menang gitu Kita pernah dipimpin sama pemimpin yang dari awal kita suka banget Kayak Jokowi Dari awal kan semua orang Hampir suka gitu Kecuali Prabowo ya Iya Hampir semua orang suka gitu sama Jokowi Tapi ujung-ujungnya kita jadi Agak gak suka juga gitu sama dia Nah sekarang ada kesempatan kita bakal dipimpin sama orang yang dari awal kita gak suka Siapa nonton? Di akhir-akhir kita jadi Kebal Dari awal udah gak suka gitu Bener berarti gak sukanya Tapi banyak orang khawatir kalo Prabowo jadi Presiden nanti bakal Rusak gitu negara ini Padahal Belum tentu tau Amerika tuh pernah punya Donald Trump Sekarang masih jadi Amerika itu Iya kan Santai aja gitu Dia gak disukain sama rakyatnya dulu Tapi Bukan cuman gak bagus ya Tapi ada juga pencapaiannya gitu Donald Trump tuh satu-satunya Presiden Amerika yang pernah datang ke Korea Utara Salaman nama Kim Jong Un Gak ada yang ekspektasi itu loh Nah siapa tau nih Kalau Prabowo jadi Presiden akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi akan terjadi Gak tau kan lu? Jangankan lu Dianya aja gak tau Belum mikir sampe sana dia Baru sampe menang gitu Tapi siapa tau dia jadi Presiden akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi gitu Itu kayak Prabowo jadi Presiden Ahok sama Anies Salaman Buat ngancurin dia Hahaha Terima kasih Gua rima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Tampak